Karena pada bagian berikutnya ini akan ada narasumber yang utama yang tidak kalah sungguh luar biasanya. Saya kira pada kesempatan kedua ini saya perkenalkan kepada saudara-saudara sekalian. Beliau ini adalah guru saya ya sebenarnya. Hanya beliau tidak mau mengakui. Bapak Dr. Ingenius Videodo Setio Pranowo. Reputasi beliau ini sungguh sangat luar biasa ya. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia untuk pengabdian lebih dari 4 tahun tanpa HIPPI menjadi instruktur atau pengajar di lingkungan tentara nasional Indonesia. Itu sudah diraihnya. Hingga sekarang pun beliau masih mengajar di lingkungan tentara nasional Indonesia. Beberapa riset dan publikasi bereputasi internasional sudah dirintis. Ya sejak kalau saya hitung-hitung mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu itu. Sudah karir sebagai kepala bidang pelayanan teknis. Pusat pelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir. Juga pernah diemban oleh beliau. Kemudian yang saat ini adalah peneliti media di bidang osinografi. Terapan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan Ibu-ibu para mahasiswa sekalian, mari menyimak materi dari nama-nama sumber kita ini. Dipersilahkan ke Dr. Widodo untuk menyampaikan materinya. Berikan suatu waktu sekitar 25 menit. Dr. Widodo, dipersilahkan. Terima kasih, Bang Asmadin. Saya ingin share dari laptop saya. Boleh-boleh, silakan mas. Ini ditutup dulu yang ini kan. Silakan mas. Ya, ini ada guru saya juga. Ada Bu Yvonne ini kan guru saya. Jadi lebih super beliau ini. Ya, terima kasih atas sambutannya. Saya ucapkan selamat kepada Prof. Lasara, kepada Prof. Laode Yahya, sama Bro Asmadin ini atas capaiannya. Tadi saya menyimak presentasinya dari Prof. Laode ini pencapainya sungguh luar biasa. Kemudian apa yang ditambahkan oleh Prof. Lasara juga sangat menyenangkan. Ternyata memang kemajuannya sudah sangat bagus di Universitas Haluuleo. Saya mungkin akan menambahkan beberapa hal. Nanti kurang lebihnya saya nanti mohon dikoreksi. Tentunya nanti Prof. Yvonne nanti akan lebih menambahkan. Jadi, ada lima outline yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang karakteristik secara umum dari benua marifu Indonesia. Kemudian, kira-kira apakah ada potensi konflik pemanfaatan sumber daya kelautan. Kemudian, ada konsep pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan. Kemudian, ada terkait dengan bagaimana sih peran riset dalam pengaturan ruang, dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Ini mohon maaf, ini ada yang suara back sound ini mengganggu sekali. Rekan paniknya ada yang bisa meng-off-kan gitu. Oke, jadi kita masuk ke karakteristik benua maritim Indonesia. Seperti yang sudah tadi dipointerkan oleh Prof. Lasara dan Prof. Laudira, bahwa memang Indonesia begitu menarik, terutama di bagian timur Indonesia. Jadi, mulai dari wilayah Selat Makassar, Flores, Teluk Bone, Laut Banda. Ini begitu sangat menarik, karena memang kontribusi dari batimetrinya yang begitu kompleks. Sehingga begitu banyak dinamika yang bisa dieksplor. Kayaknya kalau sampai kita pensiun juga nggak akan selesai itu mengeksplorasi gitu ya. Jadi, ini potensi yang sangat besar dalam rangka untuk melakukan riset lebih lanjut. Kemudian ditambahkan dengan interaksinya dengan atmosfer gitu ya. Di daerah Selat Makassar, katakanlah, Selat Makassar. Kemudian di daerah Teluk Tomini gitu ya. Di daerah antara Laut Banda dengan Laut Maluku katakanlah. Itu ada istilahnya ada imbas dari monsoon Australia dan juga monsoon dari Asia gitu. Sementara selain dari monsoon Asia itu masih ada konektivitas dengan monsoon India. Jadi, ini yang sangat menarik akan menjadikan sesuatu yang interaksinya berupa interaksi yang periodik. Kemudian akan menjadi ditambahkan juga ada interaksi yang aperiodik yang merupakan telekoneksi dari samudera besar. Mulai dari samudera India ya, yang bisa memberikan dampak berupa Indian Ocean Dipole dan juga dari samudera Pasifik tentunya berupa Enso yang lebih dikenal sebagai ada El Nino, ada Lanina. Jadi, ini sangat menarik. Penelitian dari ada mahasiswa kami itu bahkan IOD sendiri, Indian Ocean Dipole itu ternyata dia juga bisa menjalar masuk sampai ke Laut Banda. Nah, ini menarik. Jadi, tidak hanya dari Pasifik saja gitu. Sementara yang sekarang lagi dalam lima tahun terakhir ini lagi berkembang adalah terkait dengan modoki ya. Ini yang lagi rame ini. Ini Prof. Laude Yasir Yahaya ini pasti paham nih. Jadi, modoki itu sesuatu yang lagi rame sekarang. Apakah itu baik di samudera India ada IOD modoki gitu ya, atau kalau di Pasifik sudah lebih lama lagi ada Enso modoki gitu ya. Nah, sekarang modokinya adalah benua maritim Indonesia sebagai yang posisi di tengahnya. Jadi, jungkat-jungkitnya antara samudera Hindia dan samudera Pasifik, di mana kemudian menjadi proksinya yang di bagian tengahnya adalah benua maritim Indonesia. Jadi, modoki yang baru ini. Nah, ini yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, terkait dengan perairan timur Indonesia yang begitu subur ya, dan juga sangat dinamis, tentunya tidak terlepas dari arus lintas Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwa begitu banyak volume masa air dari samudera Pasifik yang masuk ke perairan Indonesia melalui Indonesia Timur. Kayak misalnya Selat Makassar itu bisa lebih dari 11,6 sferdrap. Artinya, satu sferdrap itu berapa? 1 juta meter kubik per detik. Air segitu banyak lewat Selat Makassar gitu. Kemudian di sekitar Livamatola katakanlah, itu ada dua lapisan yang berbeda. Salah satu lapisannya ada yang satu sferdrap, salah satu lapisannya ada yang dua sampai tiga sferdrap. Nah, ini juga hal yang menarik. Jadi, begitu banyak volume masa air yang besar masuk ke situ, membawa berbagai macam material, entah organik, entah non-organik dari samudera Pasifik, yang juga mungkin banyak juga larva-larva, larva karang, larva lobster, dan lain sebagainya. Jadi, ini potensi yang sangat besar kalau mau dijadikan pembangunan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan tentunya Indonesia Timur sangat-sangat terbuka peluangnya. Nah, katakanlah, ini salah satu contoh saja karakteristik hidrodinamika hanya bagian arus saja. Maka memang Indonesia secara begitu luas, dia mempunyai karakteristik masing-masing. Misal, Laut Natuna Utara, dia mempunyai arus edi. Edinya agak berbeda ketika di bumi bagian utara, berbeda dengan yang di Selatan Jawa, katakanlah. Dia juga ada arus edi juga. Jadi, itu akan menghasilkan sesuatu yang lain mekanismenya. Jadi, hal-hal inilah yang mungkin ke depannya bisa kita eksplorasi lebih dalam lagi. Seperti di Laut Banda, di Selat Makassar, itu juga ada edi juga. Bukan berarti Pak Menteri saya namanya edi ya, jadi saya sekarang juga mempromosikan Pak Edi. Tapi ini suatu hal yang menarik. Kemudian, kita melihat sekarang potensi, adakah suatu potensi konflik pemanfaatan sumber daya kelautan? Nah, ini yang harus kita lihat bersama. Katakanlah kita lihat gini, Laut Indonesia tahun 2013 diresmikan oleh Ibu Menteri Siti Nurbaya bahwa Laut Indonesia dibagi menjadi 18 ekoregien laut. Setiap ekoregien itu memiliki karakteristik yang unik, karakteristik yang terkait dengan habitatnya sebagai habitat dari sumber daya keanekaragaman laut. Jadi, di situ akan mempengaruhi apa saja yang tinggal. Jadi, kayak kita manusia, istilahnya kita macam-macam. Ada yang lebih suka di bawah pohon, ada yang lebih suka di ruangan ber-AC, ada yang lebih suka di lapangan. Artinya, begitu kemudian situasi setiap ekoregien ini berbeda, maka kemudian yang tinggal di dalam laut tersebut juga akan berbeda-beda. Nah, ini hal yang menarik. Namanya peta ekoregien laut Indonesia. Ada tiga level. Level 0, level 1, level 2, dan sampai level 3 bahkan. Kemudian, ada lagi laut Indonesia dibagi lagi menjadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, BPP NRI. Saat ini yang terbaru adalah nomor 18, Permen nomor 18 tahun 2014. Nah, kalau yang ekoregien diterbitkan oleh Bu Menteri Siti Nurubaya, yang 2014 oleh Bu Susi Mujastuti. Nah, apakah kemudian, kalau kemudian laut ini sudah dibagi menjadi region-region yang seperti ini, apakah kemudian tidak bisa dimanfaatkan oleh hal yang lain? Hanya boleh digunakan untuk hal perikanan. Nah, ini yang menarik. Memang secara naturalnya, laut memang penghuninya pasti ya ikan dan sumber daya yang lain. Kita manusia adalah pengintervensi ya, kecuali Aquaman ya. Kalau Aquaman itu dia memang penghuni laut gitu kan ya. Nah, ini yang menarik bahwa kita juga harus memperhatikan juga bahwa memang aslinya laut itu adalah dihuni oleh makhluk laut. Nah, kemudian begitu ada intervensi kita sebagai manusia dalam mengambil sesuatu yang di laut, mengambil ikan gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa ternyata juga perlu diatur gitu kan, sehingga sudah ada muncul Permen nomor 18 tahun 2014. Di sini kita bisa melihat bahwa umumnya adalah aktivitas perikanan tangkap yang banyak adalah lebih banyak di laut yang dangkal. Yang laut yang dalam ada, tetapi tidak begitu banyak. Jadi kita bisa melihat di sini ya, bahwa di Laut Banda itu tidak begitu rame ya, tetapi yang menarik adalah posisinya di sekitar sini. Di sekitar agak selatan. Sementara yang di Laut Banda agak utara ini agak tidak begitu rame, hanya beberapa hal tertentu. Tetapi di sini justru adalah sebetulnya nursery ground-nya ikan tuna juga ini. Cuma saya enggak hafal tunanya, tuna jenis apa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa walaupun aktivitasnya yang bisa terdeteksi adalah kapal nelayan di permukaan, tetapi memang dia nangkapnya enggak yang cuma di permukaan doang dong, pasti juga ada yang di dasar. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, bahwa apabila seluruh laut teritorial Indonesia telah dibagi habis menjadi wilayah ekoregien laut dan wilayah pengelolaan perikanan, apakah kemudian tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk aktivitas yang lain? Ini suatu pertanyaan riset gitu ya, dan sudah real gitu. Nah, kita lihat katakanlah Indonesia dibagi menjadi ada tiga alur lintas kepulauan Indonesia. Artinya bahwa laut di Indonesia ini tidak hanya untuk perikanan saja, tetapi juga untuk aktivitas pelayaran, untuk lalu lintas kapal kargo, kapal tanker, kapal penumpang, dan lain sebagainya. Alki terutama yang merame adalah, yang paling padat adalah Alki 1 dan Alki 2. Alki 1 itu sudah dari zaman Sriwijaya sampai sekarang itu juga rame terus gitu kan ya. Alki 2 itu juga sudah rame juga mulai dari 1900-an gitu kan, sampai sekarang. Yang masih agak sepi ini memang Alki 3 gitu. Ini hal yang menarik yang bisa di eksplorasi oleh teman-teman mahasiswa di UHO nantinya gitu. Ini hal yang menarik. Mengapa kok Alki 3 kurang diminati gitu ya? Apakah karena agak belak-belok gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi, laut untuk aktivitas migas. Nah, katakanlah, kalau misalnya di atas itu hanya kelihatan ada oil platform gitu ya, tidak berarti aktivitasnya hanya di bawahnya persis. Tetapi ternyata di dasarnya ini juga ada instalasinya yang macam-macam gitu kan. Ada instalasinya yang lain, mungkin satu oil platform di bawahnya ada sumurnya banyak gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang menarik gitu kan. Apakah kemudian yang kemudian dikasih izin lokasinya hanya yang dikotain hanya satu gini doang, di platform doang. Atau yang di bagian yang di kapalnya doang gitu kan. Terus ikannya nggak boleh lewat di bawahnya gini. Nah, ini kan sesuatu yang menarik gitu. Nah, ini contoh saja misalnya di Teluk Bintuni gitu kan. Teluk Bintuni ini saya coba misalnya di sini itu banyak oil platform katakanlah. Nah, misalnya saya bikin simulasi katakanlah ada arus pada saat musim timur gitu ya. Musim angin timur kemudian di situ terjadi suatu kecelakaan oil platform yang menyebabkan bocor kemudian menyebabkan oil spill gitu kan ya. Nah, itu maka dia akan lari kemana si oil itu gitu ya. Apakah kemudian si minyaknya itu kemudian akan terjebak di lokasi-lokasi daerah asuhan ikan dan lain sebagainya. Maka itu perlu harus dipikirkan bersama dan bagaimana cara pengelolaan yang baik supaya harmonis. Nih, gitu kan ya. Harmonis bahwa oke kegiatan eksplorasi berjalan tetapi juga dari apa namanya sumber daya alam laut pesisir ini juga tetap terjaga gitu. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi, misalnya ini setelah simulasi selesai maka kita bisa melihat dalam waktu antara 30 hari-40 hari maka minyak sudah sampai mendarat di pesisir utara dari Teluk Bintuni. Nah, kita sebetulnya kalau sudah bisa mengestimasikan kira-kira daerah-daerah ini adalah yang akan terdampak, maka kita bisa melakukan suatu pengaturan, perencanaan gitu ya. Sebaiknya di daerah-daerah yang di sini mau diapain. Jadi, itu hal yang menarik. Kemudian ada lagi yang juga potensi konflik katakanlah. Nah, yang ini adalah saya ambil dari web GIS-nya Kementerian ASDM ya, bahwa biru-biru tua ini adalah track dari survei seismic airgun. Ini ada yang di laut, ini ada yang di darat juga dalam rangka mencari sumber-sumber minyak. Nah, hal ini itu juga harus diwaspadai dan juga ketika melakukan survei harus didampingi bareng dengan ahli-ahli mamalia laut gitu kan. Supaya apa, misalnya ini ada berita Koran Tempo ya, ini tahun 2010 bahwa judulnya Palu Godam di Kepala Paus. Jadi, sinyal dari seismic airgun itu, kalau dia mengenai kepala ikan paus itu rasanya seperti dibukul pakai Palu Godam. Nah, kalau sinyal itu saja ke ikan paus saja rasanya mungkin sakit sekali gitu ya. Apalagi misalnya dia mengenai larva ikan, kemudian telur ikan, sampai ikan-ikan yang lebih kecil daripada si paus. Dan ternyata ada hasil penelitian yang memberikan informasi bahwa pada sinyal frekuensi atau kekuatan dari sinyal tertentu, itu dia bisa merusak telur dan larva, atau bahkan bisa sampai menyebabkan ikan-ikan kecil yang ini mati. Nah, potensi-potensi ini harus didiskusikan, kemudian diatur bagaimana pengelolaannya supaya semuanya berjalan dengan baik. Jadi, tidak hanya sekedar hanya mengambil sumber daya yang lain yang diutamakan, tetapi sumber daya lain dikalahkan. Jadi, ini harus berjalan secara harmonis. Nah, kita masuk ke konsep pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan. Seperti apa sih yang dimaksud dengan berkelanjutan? Intinya kalau saya sering diminta untuk menguji pasca sarjana di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, di situ, saya juga turut belajar di situ, jadi ternyata ada tiga pilar supaya pembangunan itu berkelanjutan. Jadi, tiga pilar utamanya adalah satu adalah sosial, yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan. Jadi, kalau mau berkelanjutan, maka tiga aspek ini harus dilihat. Tidak ada yang dikalahkan, tetapi bagaimana kemudian ini harus terpenuhi? Apakah memang harus proporsional semuanya? Ataukah memang ada yang harus di-adjust? Mana yang lebih sedikit, mana yang lebih besar? Tetapi, tiga pilar ini harus ada. Maka dari itu, keberadaan pemerintah itulah yang harus mengatur. Kemudian, pemerintah juga sudah mempunyai tools. Ada undang-undang dan ada regulasi lainnya. Contohnya, kita sudah punya Undang-Undang 32 tahun 2014, itu Undang-Undang Lautan. Ada Undang-Undang 45 tahun 2009, itu tentang perikanan. Undang-Undang 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khusus yang di wilayah pesis dan pulau-pulau kecil, ada Undang-Undang 27 tahun 2007. Ini hanya contoh. Tentunya masih ada hal yang lain, misalnya kalau terkait dengan Undang-Undang tentang otonomi daerah. Nah, ini juga bisa dimasukkan lebih lanjut ke dalam konsep keberlanjutan ini. Nah, kemudian dari instrumen yang berupa payung regulasi atau kebijakan tadi, kemudian peran riset bagaimana? Nah, peran riset sebetulnya lebih kepada terkait dengan ke instrumen yang lebih real. Contohnya adalah peta geospasial. Peta geospasial ini adalah suatu instrumen yang sangat bagus untuk pengaturan pengelolaan ruang laut. Coba kita bayangkan bersama ya, kalau kita lihat laut, permukaannya doang, maka semuanya biru, sepertinya kosong. Tetapi begitu kita menyelam di bawahnya, ternyata banyak sekali ada ikan, ada karang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sama juga, kalau kemudian kita tidak tuangkan ke dalam peta, mana yang sudah ada digunakan oleh pihak lain, kita tidak bisa tahu apakah ada konflik secara keruangan. Karena kalau mau dilihat ya cuma biru doang lautnya, gitu kan. Sementara ada bagian yang digunakan untuk kepelabuhanan, ada yang bagian untuk kemudian mau dibikin pengelaran kabel bawah laut, ada yang mau masang pipa bawah laut, ada yang mau untuk budidaya laut, gitu kan. Kalau tidak ditaruh di dalam peta, kita tidak bisa kelihatan. Kalau di darat masih gampang tuh, ngapling ya, dibikin kapling gitu kan ya, atau dipagerin gitu. Nah, kalau di laut kan susah. Gimana mau masang pager di laut, gitu kan ya. Paling dipasang bui, tapi itu juga sangat terbatas. Nah, pentingnya sebuah peta itu itu, gitu, untuk mengatur. Nah, kita ambil, saya akan mengambil contoh Laut Banda. Karena kebetulan teman-teman dari, ini ada Bang Hindra Yusansiri di sini, dari Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, saya lihat tadi hadir di sini juga, bahwa teman-teman dari DGPRL ini ingin membangun rencana zonasi kawasan antarwilayah itu secara tiga dimensi. Nah, ini contoh adalah Laut Banda. Laut Banda, kalau kita hanya melihat posisi hanya horizontal saja, maka kita tidak bisa melihat bawahnya ada apa. Sehingga penting juga mengatur ruang hanya tidak secara horizontal saja, tetapi secara vertikal. Contoh Laut Banda, dia punya fungsi sebagai ekosistem, sebagai nursery ground. Selain itu, dia punya potensi untuk aktivitas, baik aktivitas manusia dan aktivitas organisme laut. Kemudian Laut Banda juga harus ditata. Nah, ketika ditata ini sudah ada beberapa penataan, misalnya di situ sudah ada ALKI 3, ada WPP 714, kemudian ada rencana zonasi antar kawasan. Dari situ masih dibagi lagi ada rencana zonasi kawasan strategis nasional, ada kawasan strategis nasional tertentu, ada RZWP 3K, ada rencana zonasi yang lebih rinci. Misalnya kawasan konservasi, ada SKPT, ada penetapan kawasan perikanan berkelanjutan, ada yang untuk wilayah kerja migas ataupun pertambangan dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak dirinci secara tiga dimensi, ini nanti agak susah dalam pengaturannya. Tapi apakah kemudian seluruh Laut Banda dibikin tiga dimensi? Sepertinya juga agak susah juga. Jadi sebaiknya di per tematik ini yang dibikin tiga dimensi. Atau di bagian yang rencana zonasi yang lebih rinci. Nah, teman-teman dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, ini juga sekarang dalam fase menuju ke arah peta yang digital dan tiga dimensi. Jadi dari International Hydrographic Organization itu sudah menerbitkan ada panduan namanya S-Ratus. Nah, S-Ratus ini adalah suatu panduan dokumen yang nanti wajib dipatuhi ketika setiap negara itu akan membangun produk-produk peta digitalnya terkait untuk pelayaran hidrografi, maritim, dan lain sebagainya. Nah, di setiap dari produk ini itu juga ada sub dari dokumen panduannya juga. Misalnya ada tentang S-111 itu khusus untuk arus. Ada lagi yang misalnya S-122 itu untuk kawasan konservasi laut, dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan semakin menarik ke depannya untuk dikembangkan lagi. Kan sekarang teknologi sudah lebih mudah ya, lebih murah, beli laptop juga sudah kualitasnya dan performanya tinggi-tinggi ya, laptop gaming dan lain sebagainya. Nah, ini yang semakin menarik untuk dikembangkan. Jadi, manakah yang akan dipetakan secara tiga dimensi? Mau satu laut bandar, atau hanya misalnya karakteristik didamika lautnya saja, atau aktivitas di dalam laut bandarnya doang yang dibikin tiga dimensi, atau apanya ini? Nah, ini akan kemudian bisa dikembangkan ke arah studi sistem koordinat ruang horizontal dan vertikalnya bagaimana. Resolusi data spasial tiga dimensi dan temporalnya bagaimana. Kemudian, kebutuhan data koordinat tiga dimensi, lintang, bujur, kedalaman untuk setiap objek dan setiap jenis aktivitas itu bagaimana. Jadi, ini bisa dikembangkan tidak hanya oleh peneliti, perekayasa, tapi juga bisa oleh peranata komputer gitu ya, baik kemudian teman-teman dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, dari sini juga tentu akan, kemudian akan men-trigger perkembangan hal yang lain, mulai dari perangkat lunas, perangkat keras, metodologi, dan lain sebagainya. Salah satu contoh misalnya, mengapa kita penting untuk melakukan pengukuran batimetri? Jadi, begitu kita mau mengupdate atau membuat tiga dimensi, maka wadahnya itu menjadi penting. Ini contoh misalnya, kita melihat data GEPCO 30 arc second di barat Sumatra. Jadi, profilnya dia kelihatan halus. Tetapi, begitu kita tampalin dengan hasil survei dari kapal Sone, itu ternyata ada bagian-bagian yang tidak termunculkan, karena resolusinya yang berbeda. Coba kalau ini terjadi di perairan dangkal, itu jangan-jangan bisa terjadi kapalnya terkena nabrak di bawahnya. Nah, kemudian yang ini, misalnya posisi di dekat yang Sumatra bagian utara, tapi masih di baratnya, di barat dayanya Aceh katakanlah. Nah, itu juga hasil pengukurannya dia bisa lebih detail. Jadi, kalau ini digunakan untuk pembanding dengan data yang free available, itu akan sangat berbeda. Dan ini sangat penting. Belum nanti penempatan objek di dalam domain tiga dimensi. Nanti Ibu Yvonne pasti akan lebih bisa memberikan paparannya. Jadi, posisinya adalah, suatu objek itu mau ditaruh tiga dimensi itu, mau dihitung dari permukaan laut itu, secara dihitung dari duduk tengah, atau surut terendah, atau pasang tertinggi pasut. Nah, ini akan menjadi semakin menarik ketika masuk ke dalam, di Indonesia ada empat tipe pasang surut yang berbeda. Ini akan menjadi hal yang menarik. Belum lagi kemudian, kalau ada studi yang lebih detail terkait dengan skema koordinat horizontalnya. Nanti Ibu Yvonne pasti akan menjelaskan ya, perbedaan katakanlah, kalau kita keuntungannya menggunakan grid yang segitiga, kemudian ada yang grid lagi yang kemudian kotak-kotak, ini pasti akan berbeda. terutama kepada nanti spasial error analisisnya. Nah, kemudian kita masuk ke data katakanlah. Ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Bayangkan kalau pengukuran itu adalah dia scatter. Karena kan setiap proyek pasti pendanaannya berbeda, sehingga target lokasi berbeda, ngukurnya juga berbeda-beda. Begitu digabungin jadi satu, ternyata kita lihat titiknya tersebar. Nah, padahal ada daerah yang rapat diukur, ada daerah yang kosong. Padahal kita ingin mengisi semuanya, diinterpolasi. Begitu dilakukan redistribusi atau re-griding supaya mengisi bagian-bagian yang kosong, maka ada spasial handling error analisis yang harus dilakukan. Nah, ini jagonya ini Bro Asmadin, dia lulus dokternya juga hal-hal yang seperti ini. Jadi, ini beliau sudah sangat memahami. Ini menjadi hal yang menarik. Belum lagi sekarang skema koordinat vertikal. Jadi, ada yang kemudian secara kedalaman, itu dibagi secara rata saja, menjadi langsung dibagi menjadi garis lurus saja, kotak-kotak gitu. Atau yang kemudian dibaginya mengikuti bentuk batimetri. Jadi, dia mengikuti batimetrinya. Jadi, lengkung gitu. Atau ada yang lebih kompleks lagi, dihitung berdasarkan pola densitas. Densitas adalah fungsi dari salinitas, kedalaman atau pressure, dan suhu. Nah, jadi akan semakin menarik lagi ini, ketika kita bicara posisi dari objek nanti mau ditaruh di mana. Ini contohnya, misal, kita mau mengidentifikasi posisi dari ikan tuna, ikan yellowfin tuna, sama ikan istilahnya, saya ambil contoh misalnya ikan layang. Masing-masing dia mempunyai kesukaan suhu tertentu. Dari kedua suhu ini, maka kita bisa lakukan isolasi, ternyata posisinya di laut bandar seperti ini. Diambil di diagonal laut bandar, kemudian dilihat di dalam diagonal tadi, ke arah bawah, ke arah kedalaman. Ternyata isolasinya seperti ini. Nah, jadi jangan-jangan ikannya ini terbagi menjadi, di tiga lapisan ini. Ada yang di lapisan atas, di lapisan di tengah-tengah ini yang warna-warni, atau di lapisan yang bawah. Nah, ini perlu kemudian dilakukan verifikasi. Tentunya kolaborasi dengan teman-teman yang memang bidang kealiannya di perikanan, ini akan sangat menarik, akan menghasilkan informasi yang lebih sahih, bahwa sebetulnya fishing groundnya, lokasinya di mana, gitu kan ya. Tadi sudah dipointerkan sama Prof. Laude Yasir Haya tadi. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya, mungkin susah dilihat secara tiga dimensi, dibikin full tiga dimensi, tetapi kita juga bisa tampilkan juga dua dimensi, tapi semi tiga dimensi. Artinya bahwa kita ambil per layer, per layer kedalaman, misalnya ditampilkan yang di sini adalah, ini adalah selat manipa, di antara Pulau Buru dan Pulau Seram, gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, yang sebelah kiri ini kedalaman nol, atau di permukaan, yang sebelah kanan ini adalah kedalaman 500 meter. Ketika kita plotkan arusnya, sama-sama plotkan arusnya, maka kita bisa lihat, terjadi adanya pola pergerakan arus yang berbeda di kedua lapisan tersebut. Tidak hanya pola yang berbeda, pada waktu yang sama, tetapi juga intensitasnya yang berbeda. Semakin ke dalam, intensitas atau kekuatan arusnya semakin kecil, tetapi polanya juga ada yang berubah, gitu kan ya. Nah, ini tidak lepas juga, karena di Laut Banda, ternyata dia juga ada di sisi yang sebelah sini, kita lihat, ini adalah lokasi tempat pembenihan, tempat pembenihan siklon tropis. Jadi besarnya tidak di sini, jadi hanya pembenian saja. Nanti gedenya dia di barat Australia, tuh. Jadi kita ini juga sebagai pengekspor siklon, sebetulnya. Jadi kecilnya dari sini, gede-gedenya di pantai barat Australia, kemudian yang kena siklon nanti pantai barat Australia. Nah, ini hal yang menarik. Jadi bagaimana kemudian mengemasnya kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk memvisualisikan full tiga dimensi. Nah, ini contoh lagi misalnya, masih di Laut Banda, kita lihat, ini contoh dari monsoon barat dan monsoon timur, ya, time windowing-nya. Tetapi kita lihat di sini, ini adalah representasi per minggu. Minggu pertama di atas, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, masing-masing monsoon window ini, kita bisa melihat bahwa ada edi siklonik yang merupakan representasi dari upwelling, sama edi antisiklonik yang representasi dari downwelling. Yang lingkaran biru adalah downwelling, yang merah adalah yang upwelling. Nah, per minggu saja sudah terjadi perbedaan atau dinamika yang berbeda. Nah, ini yang menarik, yang kemungkinan menyebabkan suburnya di daerah Laut Banda. Masih belum banyak yang mengeksplorasi terkait dengan siklonik edi maupun antisiklonik edi di Laut Banda. Jadi, kesempatan ke depan untuk dieksplorasi bisa diperdalam. Kemudian ada juga tentang tipe pasang surut, seperti yang tadi saya bilang, ada empat tipe pasang surut di Indonesia yang kemudian menjadi hal yang menarik. Tadi Prof. Laude Yasir Haya tadi bilang bahwa di teluk bone itu sangat dinamis. Nah, jadi di sini ada namanya tidal pump. Ada namanya tidal pump yang membikin upwelling tetapi bukan karena angin, tetapi karena tekanan dari si pasang surut. Jadi, begitu tekanannya ke bawah, kemudian akan menghasilkan suatu reaksi ke atas, sehingga akan menghasilkan upwelling. Tentunya dia sangat-sangat pelan. Tetapi ternyata ini saya potong di daerah Tanjung Siwa di sini. Tanjung Siwa dan Wawo di sini. Maka kita lihat di sini, ada di sini sisi sebelah barat dia downwelling, tetapi kemudian karena di sini ada pola batimetri yang agak menonjol, maka dia menghasilkan upwelling yang arusnya naik ke atas. Dan ini hanya akibat dari tenaga pasang surut saja. Tidak ada tenaga angin yang dimasukkan di sini. Nah, ini akan semakin menarik begitu. Nah, kemudian apalagi yang misalnya dibikin tiga dimensi. Misalnya, daerah untuk budidaya kajia keramba jaring apung. Nah, di sini mengapa bisa diperlukan tiga dimensi? Karena kita lihat tentunya ketika ngasih pakan ikan, katakanlah. Tentunya tidak semuanya bisa dimakan ikan dong. Pasti ada yang jatuh. Ada yang jatuh ke bawah. Nah, ketika di bawah di sini, apakah kemudian dia membusuk? Kemudian ketika membusuk ini, kemudian adakah dia terflashing oleh arus yang menyebabkan kemudian menjadi naik ke badan air? Kalau tidak ada amoniaknya atau tidak ada hal-hal yang beracun lainnya, tentu tidak akan mematikan ikan. Nah, ini yang menarik. Sehingga kalau misalnya mau masang KCA, tentunya dilihat juga biasanya adalah dilihat minimal memerlukan dua kali tingginya dari si jaring KCA. Supaya memberikan kesempatan adanya arus flashing di bawahnya. Nah, ini yang menarik. Jadi, hal-hal seperti ini perlu dibikin tiga dimensi. Nah, penutup. Jadi, kita bisa melihat bahwa sebetulnya memang ada suatu potensi konflik pemanfaatan sumber daya kelautan. Sehingga diperlukan suatu pengaturan ruang laut yang tidak hanya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal. Jadi, memperhatikan lapisan permukaan, lapisan kolom, dan lapisan dasar. Nah, selain untuk mengelola konflik, maka pemerintah perlu memantau dan mengatur corporate social responsibility dari suatu perusahaan-perusahaan besar. Ini ketika diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada lingkungan hidup, untuk mengatur lingkungan hidup, maksud saya, atau diberikan untuk melakukan riset ini, ini harus ada dan harus dipantau supaya tepat guna dan tepat sasaran. Nah, untuk penelitian ke depan, 5-10 tahun ke depan, itu kemungkinan saya prediksikan bahwa pembangunan konsep kompatibilitas peta 3 dimensi ini masih terbuka lebar. Jadi, kesempatan bagi teman-teman yang melakukan penelitian, baik dosen, peneliti, maupun mahasiswa, ini masih terbuka lebar. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada Bang Asmadin, selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dr. Widodo. Saya kira kita semua sudah menyebabkan dengan seksamanya banyak hal yang... Saya kira saya juga tidak cukup waktu ya untuk menguraikan satu persatu. Tetapi paling tidak, saya mencatat bahwa ada beberapa poin penting. Misalnya, katakanlah kalau kita menyimak tadi, beliau mengemukakan tentang karakteristik Martim Indonesia. Itu baru satu parameter. Misalnya itu arus. Masih banyak parameter-parameter yang lain selain itu. yang menarik dari situ adalah banyak wilayah-wilayah laut kita yang tentunya sumbur atau kaya dengan tingkat kesuburan, sehingga kajian-kajian ini akan semakin baik dilakukan ke depan. Lalu berikutnya, saya kira saya juga tadi sudah sempat mencatat beberapa hal termasuk diantaranya adanya konflik ya. Konflik. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan apakah tidak diperbolehkan, misalnya wilayah perikanan potensial, wilayah pengolahan perikanan itu yang misalnya hanya untuk kegiatan pelayaran, apakah tidak boleh untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang saya catat. Kemudian beliau menawarkan konsep pembangunan sektor maritim. Kemudian saya kira saat ini juga terbuka peluang riset ya dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, terutama riset-riset yang terkait dengan pemetaan berbasis tiga dimensi.